Beginilah aktivitas dukun cilik ponari di rumahnya di desa Balong Sari, Megaluh, Jombang. Selain belajar dan sekolah, hari-harinya diisi dengan kegiatan bermain seperti anak-anak lain seusianya. Bermain burung balap merpati bersama sejumlah teman sebaya di halaman rumahnya menjadi salah satu permainan favorit koca berumur 11 tahun ini. Hal yang sulit dilakukan saat ia banyak dicari orang yang menginginkan kesembuhan. Tiga tahun silam atau tepatnya tahun 2009 menjadi tahun penuh berkah bagi ponari. Lewat media batu yang diperolehnya secara tidak sengaja, usai mendengar petir, putra pasangan Kamsin dan Siti Mokaroma ini dipercaya mampu mengobati berbagai penyakit. Caranya dengan mencelupkan batu ajaib miliknya ke dalam air mineral. Sejak itu, kabar kesaktian ponari meluas dan ribuan warga pun datang untuk mencari kesembuhan. Praktek ponari sempat ditutup oleh kepolisian setempat. Selain menimbulkan keresahan karena membuat warga percaya terhadap hal yang berbau mistis, pengobatan ala ponari sendiri belum bisa dibuktikan secara medis. Di sisi lain, keberadaan ponari ini membuktikan masyarakat yang dipercaya pengobatan alternatif dibandingkan medis karena sudah tak terjangkau oleh kantong mereka. Saya membandingkan dadang dan ponari, ponari itu punya medium. Dia menemukan batu yang dianggap safti, kira-kira akan betul dipercaya orang. Dadang ini dalam konteks magi Jawa, dia anggap itu menggabarkan daru. Daru itu sesuatu kekuatan gaib yang masuk ke dalam diri seseorang dan tidak kelihatan. Seiring berjalannya waktu, Rukun Cilik Ponari tak lagi kebanjiran pasien. Hanya 4 atau 5 pasien yang datang berobat kepada siswa kelas 6 SD ini. Hari rata-rata berapa pasien, Pak? 5 hari, sampai 11. 5 sampai 10 kelasan pasien, gitu ya? Pak, kenapa memulai berobat ke sini? Ya, saya dulu sebenarnya pernah berobat ke sini, tapi sudah agak sembuh. Tapi ini ada yang lain lagi, gitu, saudara gitu, yang lain lagi. Juga sakitnya sama. Terus saya minta penobat sini karena hati saya sendiri pas, gitu. Penurunan jumlah pasien ponari ini bisa jadi karena masyarakat sadar bahwa pengobatan ponari tak bisa dipertanggungjawabkan. Atau bisa juga karena ada sosok dukun lain yang dipercaya masyarakat lebih sakti dari ponari. Seperti pengobatan ciluk jari ala Pati Al-Khalifa Al-Lufio, bucah 5 tahun warga Bogor, Jawa Barat, yang diserbu warga. Atau juga pengobatan lewat media air, bunga kenanga dan parfum ala dadang kurniawan, bucah 13 tahun. Latar belakang budaya dan pendidikan yang rendah, membuat masyarakat Indonesia sampai kini masih percaya. Al-hal yang berbau mitos. Tim Liputan, Trans 7.